Satreskrim Polres Gayo Luas, 40 tahun, tersangka dalam kasus jual-beli kulit harimau Sumatera. Selain menangkap laku, polisi juga mengamankan barang bukti kulit dan tulang harimau dalam kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Pengungkapan kasus jual-beli kulit harimau Sumatera yang masih segar, utuh, kerjasama polisi dengan tim gabungan BKSDA dan TNGL Gayo Luas. Selain kulit harimau, barang bukti lain ikut di sita polisi yakni Tanduk Rusa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Gayo. Ada Rasidan yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Rasidan. Baik, terima kasih Tribuner kami laporkan dari Kabupaten Gayo Luas. Seorang warga dari Desa Melilang, Pencamatan Terangun, Kabupaten Gayo Luas, diamankan aparat kepolisian Polres Gayo Luas bersama tim gabungan. Tim gabung lainnya yaitu tim BKSDA dan tim TNGL Gayo Luas. Tersangka yaitu Kamilin, umur 40 tahun yaitu warga Desa Melilang, Pencamatan Terangun, yaitu ditangkap setelah melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam perkara ini yaitu tersangka umur 40 tahun ini diamankan bersama barang bukti yaitu seekor harimau betina yang telah dikuliti yaitu bersama barang bukti seperti kulit harimau, kemudian tulang, serta yang masih utuh. Harimau Sumatera yang berumur diperkirakan sekitar 3-4 tahun ini awalnya yaitu ditemukan oleh tersangka KM bersama rekannya yaitu AK Warga Terlis yang kini masih DPO Polres Gayo Luas. Selanjutnya yaitu tersangka yang ditangkap aparat Polres Gayo Luas bersama tim gabungan lainnya yaitu pada 12 Juni 2003 sekitar pukul 20 lebih waktu Indonesia Barat setelah polisi yaitu menyamar sebagai calon pembeli. Kulit harimau beserta lengkap dengan tulangnya ini dibanderol oleh tersangka yaitu sekitar Rp190 juta. Namun untuk saat ini tersangka kamilinnya yaitu telah diamankan di MAP Warga Terlis Gayo Luas yaitu bersama barang bukti tersebut yaitu guna untuk proses penyidikan lebih lanjut. Seperti itu Rekan Pirda. Baik, terima kasih Rekan Rasidan dari Tribun Gayo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara dari Kasatera Skrimpores Galus, Ibtu M. Abidin Syahmos kami. Berikut liputin untuk Anda. Ya, saat ini kami dari kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap binatang-binatang yang dilindungi untuk menjaga kelestarian alam. Kemudian kami terus berbunasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak menjadi kembali hal-hal yang serupa seperti yang saat sekarang ini. Terus untuk Gayo Luas sendiri, ini apakah kasus pertama atau memang sudah sebelumnya? Ini Gayo Luas sendiri ini kasus yang kedua Pak. Yang sebelumnya sudah perancangan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!